Kami akan menyajikan berita-bita aktual dan update pendudukannya. Bidang pendidikan itu kita masih lihat pada aspek pendidikan formal maupun informal. Untuk pendidikan formal di sini, itu kita perlu evaluasi secara umum tentang pelaksanaan pendidikan baik dari aspek sarana-prasarana, manajemen maupun dari sisi sumber daya manusia atau ketenagaan, khususnya ketenaga guru. Di sini perlu kita evaluasi bersama dulu, setelah itu target kami bahwa dengan adanya hasil evaluasi itu yang kemudian kita harus bergerak untuk mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan formal. Nah, di sini juga kami Pak Ketirman punya satu konsep, satu keinginan. Kedepan, jika dimungkinkan, aturan dimungkinkan kita perlu hadirkan sebuah perguruan tinggi negeri di Kabupaten Ngadah. Sedangkan untuk non-formal, kita perlu adanya latihan-latihan bagi adik-adik atau generasi muda yang putus sekolah ataupun setelah selesai kuliah, belum ada lakukan kerja, kita perlu beri training lagi, kemudian akan mendapatkan sertifikat-sertifikat yang kemudian pemerintah akan memfasilitasi dalam bentuk modal kerja untuk kepentingan prausaha mereka dalam proses terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi itu. Bagi kalau Pak Ketirman, ke depan kami punya komitmen agar semua langkah-langkah kerja kami itu harus dipublikasi. Dipublikasi untuk teman-teman pers untuk bisa mempublikasi apa saja yang kami lakukan. Dan ini harus bersifat nyata. Sebarisan Budaya Nusantara Jakarta Selatan Naungan Perusahaan PT Kraton Kesepuan Cirewon Pendiri Sultan Sepu ke-14 Praarif Nata Diningrat SM Mimpin Umum Redaksi Neni Triyatna Rosan Terima kasih telah menonton!